Silahkan duduk. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan membuka nadfirman Tuhan kita. Yang hari ini diambil dari kitab kejadian pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedelapan. Kejadian pasal yang ketiga, ayat satu sampai dengan ayat yang kedelapan, kita akan membaca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon arah dan membuat jawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kejadian pasal tiga ini berbicara tentang suatu peristiwa yang tragis. Yang terjadi atau dialami oleh keluarga pertama yang dibentuk oleh Tuhan di taman Eden. Keluarga pertama dibentuk oleh Tuhan di taman Eden kurang apa lagi. Keluarga pertama berarti kan mereka belum punya referensi keluarga-keluarga yang lain, belum punya model kira-kira bentuk keluarga seperti apa. Tapi Tuhan yang membentuk mereka, bahkan Tuhan yang memilih yang membuatkan sendiri pasangan buat laki-laki itu. Tuhan yang menyatukan mereka, berarti Tuhan yang memberkati yang menahbiskan mereka. Dan mereka ditempatkan di taman Eden, yang dalam bahasa Ibrani itu ganha Eden itu artinya taman kebahagiaan. Jadi hidup mereka sebetulnya sudah sangat bahagia, dilimpahkan dengan berbagai jenis makanan. Tetapi justru keluarga pertama yang dibuat oleh Tuhan ini mengalami peristiwa yang memalukan buat kehidupan mereka. Karena akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Nah apa yang menyebabkan keluarga yang baru ini justru mengalami kehancuran karena tema kita di bulan, di minggu ini adalah keluarga yang berakar. Jadi kita akan lihat apa sih sebetulnya yang membuat keluarga itu rentan hancur, rentan rapuh, rentan rusak. Tema keseluruhan kita satu bulan ini adalah aku dan keluargaku. Jadi kita mau melihat diri kita ini jangan selalu pada akunya, tapi pada keluarga kita juga. Dalam melayani jangan hanya bicara aku mau melayani, keluargaku juga. Aku mau ikuti Yesus, keluargaku juga. Jadi jangan fokus kepada aku saja, tapi juga keluarga kita harus kita libatkan dalam segala perkara yang kita lakukan untuk Tuhan. Nah ketika kita berbicara tentang keluarga yang berakar, mari kita lihat supaya kita paham apa sih penyebabnya. Kita lihat ayat yang pertama. Ayat yang pertama ular itu berkata kepada perempuan itu. Apa kata ular di pertama? Tentulah Allah berfirman. Luar biasa ya. Ini ular iblis ini ngomong tentulah Allah berfirman. Iblis saja tahu bahwa Tuhan itu berfirman. Jadi bukan hanya kita yang tahu firman. Jangan hanya karena kita rajin baca Alkitab lalu kita pikir, oh saya sudah tahu firman Tuhan. Tidak cukup, cuma tahu iblis juga tahu. Tentulah Allah berfirman. Tapi coba kita lihat kata-kata yang disampaikan oleh iblis. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Emang Tuhan ngomong begitu? Enggak. Yang Tuhan ngomong sebaliknya semua pohon di dalam taman ini boleh kau makan kecuali yang ada di tengah. Jadi iblis ini sebetulnya mau mengecoh pertama. Kamu tahu enggak sih sebetulnya firman Tuhan itu? Karena iblis tahu firman yang sesungguhnya seperti apa. Tapi ketika dia ngomong ke kita, dia ingatkan ke kita, dia akan puterbalikkan itu. Dia akan manipulasi itu. Jadi firman Tuhan itu sebetulnya kalau kita baca, maka firman itu bisa dimanipulasi untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini kepentingan iblis. Iblis punya kepentingan maka dia bisa memanipulasi firman Tuhan. Ada Tuhan berkata, Tuhan berfirman. Makanya ketika kita sehari-hari mendengar ada orang berkata Tuhan berfirman. Ada dalam Alkitab. Bagaimana kita tahu bahwa yang disampaikan itu benar? Bahwa yang disampaikan oleh hamba Tuhan ini, yang disampaikan oleh orang itu betul berasal dari Alkitab. Kalau kita sendiri tidak pernah membaca Alkitab. Kalau kita kurang membaca Alkitab, kurang memahami Alkitab, maka kita gampang sekali digiring ke dalam kepentingan orang-orang yang memanfaatkan firman Tuhan. Maka penting buat kita untuk membaca Alkitab. Karena di dalam 2 Petrus 1 ayat 20, dikatakan begini, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci, tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Karena semua orang itu punya kehendak, semua orang itu punya keinginan, dan fokus dari keinginan manusia itu biasanya adalah pembenaran diri. Banyak orang suka pakai ayat-ayat Alkitab, sebetulnya hanya untuk membenarkan kebenaran yang ada dalam dirinya. Bukan mau menerima kebenaran Tuhan. Saya butuh motivasi saya cari ayat. Makanya ketika orang baca Alkitab, kebanyakan yang dicari ayat-ayat yang memotivasi, memperkuat dia. Kalau saya habis melakukan ini, cari ayat, Tuhan akan menghiburmu, Tuhan akan menguatkanmu. Tapi coba ayat bertobatlah. Pernah enggak kita kasih garis di Alkitab? Jarang. Ayat-ayat yang menegur kita, ayat-ayat yang menelanjangi kita. Ada enggak kita kasih tek khusus di dalam Alkitab? Karena orang pada dasarnya enggak mau ditegur, enggak mau disinggung. Jadi ketika ada ayat Alkitab yang menyinggung dirinya, skip. Lewat dulu, cari ayat-ayat yang memotivasi, berbahagialah. Wah itu akan kita pilih. Nah padahal Alkitab itu setiap nats firman Tuhan itu tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak kita. Harus kehendak Tuhan yang berbicara, maka kita harus membiarkan Alkitab kita yang berbicara. Biarkan firman Tuhan yang berbicara. Dan firman Tuhan itu di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 kan sudah pernah kita ajarkan itu. Untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik dalam kebenaran. Untuk menyatakan kesalahan. Jadi ketika kita membaca Alkitab, tapi setiap kali kita membaca Alkitab, dia tidak pernah menegur kita, kita tidak pernah merasa tersinggung, ya kita belum menemukan Tuhan berbicara dalam hidup kita. Ketika kita mendengarkan khutbah, tapi khutbah yang kita dengar selalu memotivasi, memotivasi, memotivasi kita saja. Mengangkat kita, mengangkat kita terus. Kita perlu bertanya-tanya, di mana ini Tuhan meningkapkan kesalahan saya? Kesalahan dari saya, apa yang terkuak? Karena firman Tuhan itu seharusnya di situ, dia memulai dengan menyatakan kesalahan. Memperbaiki, baru dia memperbaiki kelakuan. Apa yang mau diperbaiki kalau kita tidak pernah tersingkap kesalahannya. Maka Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita mendengar firman Tuhan, baik itu melalui khutbah, melalui renungan-renungan yang kita baca, melalui Youtube atau melalui apapun, melalui Whatsapp. Lalu kemudian firman Tuhan itu menegur kita. Bahkan kita berkata, ini kok kayak nyinggung saya ya. Jangan lalu kita cari alasan, wah ini pendeta sengaja ini. Belum tentu juga pendetanya tahu masalah yang kita hadapi. Kan hamba-hamba Tuhan itu hanya menyampaikan firman Tuhan. Ketika kita tersinggung, dia menyinggung saya. Jangan-jangan dia tahu masalah saya. Kita sibuk mencari dianya yang bersalah. Bukannya kita koreksi ya Tuhan, terima kasih. Engkau sudah menegur aku hari ini. Berarti firmanmu benar ini. Menyatakan kesalahan. Harus siap ditegur. Kalau kita tidak mau ditegur, kita tidak akan berubah. Jangan suka memilih-milih firman Tuhan hanya untuk membenarkan diri. Lalu menolak firman yang menegur kita. Lalu menolak firman yang mau memperbaiki kesalahan kita. Ayat dua dan ayat yang ketiga. Kita lanjutkan. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah yang ada di tengah-tengah taman ala berfirman. Nah sekarang kita lihat. Pemahaman perempuan ini terhadap firman yang diterima dari Tuhan. Apa kata perempuan itu? Jangan kamu makan ataupun rabah buah itu nanti kamu mati. Tuhan berfirman begitu enggak? Apa yang salah di sini? Apa yang kurang? Coba kita lihat kejadian dua ayat 16 ketika Tuhan memberikan firman itu. Kejadian dua ayat 16 dan 17. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Apa yang salah dari kutipan perempuan tadi? Perempuan tadi bilang apa? Janganlah tetapi tentang pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu. Janganlah kau makan buahnya. Terus. Pasal yang ketiga tadi. Jangan kamu makan atau rabah. Nah ini coba kita bandingkan. Kejadian dua ayat 17 dan kejadian tiga ayat 3. Di ayat 17 dikatakan janganlah kau makan buahnya sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ini firman Tuhan. Yang benar yang dari Tuhan. Yang perempuan kutip jangan kamu makan ataupun rabah buah itu nanti kamu mati. Apa perbedaan di antara kedua firman Tuhan ini? Kalau kita lihat kejadian dua ayat 17. Fokusnya disitu adalah pada dampak. Apa yang terjadi ketika engkau melanggar firman Tuhan? Apa yang terjadi ketika engkau tidak taat, tidak patuh kepada firman Tuhan? Pastilah engkau mati. Makanya ada kata pastilah. Kalau kita enggak ngikut firman Tuhan, pasti kita mati. Bukan mati secara fisik. Tapi mengalami kematian rohani. Kenapa? Karena rohani kita yaudah kehilangan sumbernya. Itulah sebabnya maka kita berakar. Berakar itu kan apa sih fungsi akar? Ngambil nutrisi dari tanah. Kalau pohon kita potong akarnya dia enggak akan tumbuh. Dia pasti mati. Nah kita hidup kerohanian kita, kalau tidak berakar yang baik, tidak mengambil nutrisi yang baik, ya kita mati. Ketika kita tidak patuh, ketika kita tidak taat, ketika kita tidak dengar-dengaran pada firman Tuhan, ya sudah spiritualitas kita, kerohanian kita pasti mati. Kelihatan hidup, tapi kita hidup menurut kehendak kita sendiri. Kita hidup menurut pemikiran kita sendiri, bukan menurut kehendak Tuhan. Nah perempuan itu justru fokus pada larangan itu. Jangan kamu makan, bahkan dia tambahkan. Ataupun rabak buah itu. Padahal Tuhan enggak bilang rabak, sentuh. Tuhan enggak larang kita menyentuh buah itu. Yang Tuhan larang memakan. Tapi karena perempuan ini fokus pada larangan itu, maka larangan itu yang diperbesar, diperkuat. Ketika larangan itu diperkuat, maka kita suka nambah-nambahin apa yang enggak ada. Sehingga hukumannya, dampaknya itu tidak terlalu besar lagi pada perempuan itu. Dia hanya berkata, nanti kamu mati. Padahal kata pastinya itu hilang. Itu perbedaannya. Dan inilah pentingnya kenapa kita harus betul-betul memahami firman Tuhan. Kita berakar yang baik di dalam firman Tuhan. Sehingga pada ayat yang ke-6a, kalau kita lihat ayat 6a, perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya. Lagi pula, ini karena orang Batak yang menerjemahkan Alkitab ini. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Perempuan itu melihat. Jadi sekarang dia sudah mulai pakai logikanya, sudah pakai pikirannya. Dia enggak lagi berpikir firman Tuhan. Dia enggak mempertimbangkan lagi menurut firman Tuhan, tapi menurut apa yang kelihatan. Nah kalau firman Tuhan itu kita setel untuk kebaikan kita berdasarkan apa yang kita lihat, maka firman Tuhan itu enggak akan kepake dalam hidup kita. Yang kepake dalam hidup kita adalah apa yang kita lihat. Oh orang yang diberkati itu harus kaya. Orang yang diberkati itu harus punya pasangan yang cantik, yang ganteng. Punya anak-anak yang baik. Punya keluarga yang baik. Itu yang diberkati Tuhan. Belum tentu. Karena apa yang kita lihat itu hanya yang kelihatan. Kita enggak tahu sampai ke dapurnya gimana. Kita enggak tahu sampai ke kamar tidurnya gimana. Kita enggak tahu dalam kehidupan kerohanian dan secara dalamnya itu gimana. Kita enggak pernah tahu. Orang kan bisa memanipulasi apa yang kelihatan. Dan di dunia ini kebanyakan orang hidup dengan topengnya masing-masing. Persona kalau bahasa latinnya. Semua orang berusaha untuk terlihat baik, padahal sedang tidak baik-baik saja. Ketika kita tegur baru kemudian kelihatan. Oh ternyata dia rapuh. Banyak sekali jemaat yang kita layani terlihat. Hartanya berlimpah. Punya segala galanya. Tetapi ketika kita konseling, ngomong dari hati ke hati, ketahuan banyak hal ternyata yang rusak di dalamnya. Ya hanya berusaha kelihatan baik, berusaha kelihatan tegar, berusaha kelihatan ceria, tapi menyimpan duka yang dalam. Maka kita harus berangkat dari kebenaran firman Tuhan. Kita harus berakar sungguh-sungguh. Supaya kita gak hidup menurut apa yang kita lihat. Tapi kita hidup menurut apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang Tuhan lihat dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu melihat menurut helikopter view. Kalau dalam bahasa manajemen modern ya. Helikopter view itu Tuhan melihat keseluruhan. Bukan hanya kita dan orang-orang di sekitar kita. Tapi Tuhan melihat masa lalu kita, Tuhan melihat masa kini, dan Tuhan melihat masa depan kita. Maka biarkan Tuhan yang membentuk kita. Makanya jangan suka ngambek, jangan suka marah, kalau kita tersinggung ketika Tuhan berbicara kepada kita. Melalui media apapun. Entah cuma di whatsapp oleh ada hamba Tuhan, atau ada kenalan, atau ada saudara kita, atau bahkan mungkin anak-anak kita. Tiba-tiba kirimak ini ada renungan yang bagus. Lalu kita tersinggung, oh anak saya ini. Menyinggung saya sebagai orang tua. Harusnya bersyukur. Terima kasih Tuhan, kau sudah singkapkan lagi kesalahanku hari ini. Karena ketika kita tahu kesalahan kita, kita tahu cara memperbaikinya. Kalau kita tidak pernah tahu kesalahan kita, apalagi tidak pernah mau mengakui, jujur tentang kesalahan kita. Kita tidak punya kesempatan untuk memperbaikinya. Setiap kali kita menghindari teguran, maka kita menghindari perubahan. Betul kan? Coba bayangkan Bapak Ibu melewati lampu, lampunya sudah merah, kemudian kita terobos. Tidak ada polisi yang negur, tidak ada siapapun yang negur. Apa perasaan kita? Bangga. Weh hebat, keren saya bisa terobos lampu merah, tidak ada yang lihat dan sebagainya. Tiba-tiba ketika kita perpanjang STNK, lalu kemudian polisi bilang, kamu melanggar, lampu lalu lintas terekam oleh CCTV, apa yang kita lakukan? Banyak yang suka membela diri, oh maaf waktu itu karena lagi kebelet. Waktu itu lagi buru-buru, nyari-nyari alasan. Bukannya mengakui saja maaf Pak Polisi, waktu itu memang saya lagi arogan. Saya memang lagi sombong, ingin nunjukkan kepada orang-orang saya bisa melawan aturan. Sekarang apa hukumannya? Jadi ketika kita siap menerima hukuman dan teguran, kita harus siap juga mengalami perubahan. Jangan juga sudah didenda, masih juga nyari-nyari mana lampu merah saya terobos lagi. Nah itu dia sudah menikmati hidup dalam dosa. Nah apa tanda-tandanya orang itu sudah mulai tidak mau berakar dalam firman Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 dikatakan begini, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, yang berjalan-jalan dalam taman itu pada hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah. Tadi yang sudah saya katakan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, dan kita tahu kita salah, dan firman Tuhan itu menegur kita, yang kita lakukan apa? Bersembunyi. Pura-pura cuek lah, pura-pura enggak melakukan kesalahan, atau malah tutup telinga, tutup kuping. Oh firman ini buat orang lain, buat saya enggak. Saya lagi nyari firman Tuhan yang memotivasi saya. Orang hidup saya sudah berantakan, masih mulai tegur-tegur lagi. Justru kalau hidup kita sudah berantakan, ketika kita ditegur, percayalah itulah kesempatan kita untuk berubah. Itulah peluang kita untuk memperbaiki diri. Jadi suami-suami, kalau hidupmu lagi enggak bagus dengan istrimu, lalu ada firman Tuhan yang menegur kita, bilang terima kasih Tuhan. Kalau sudah berikan lagi kepada saya, petunjuk. Jadi petunjuk itu jangan selalu yang berpikir, oh mempermudah jalan kita. Enggak, kadang-kadang Tuhan kasih petunjuk yang merepotkan kita. Coba kita belajar dari perjalanan orang Israel, dari Mesir menuju Kanaan. Jalannya gampang enggak? Enggak gampang. Mereka berhadapan dengan tentara Mesir, berhadapan dengan bangsa-bangsa sekitar, harus ketemu dengan air yang pahit. Betul-betul berat. Dan padahal mereka mengikuti jalannya Tuhan, tiang awan dan tiang api jelas ada di depan mereka. Mereka mengikuti jalan Tuhan, tapi Tuhan bawa mereka ke dalam jalan yang begitu menyiksa buat mereka. Kadang-kadang kalau Tuhan mau mendewasakan kita, pelatihannya akan kita tempuh itu memang pelatihan yang berat. Coba tanya kepada TNI, tentara. Prajurit biasa bandingkan dengan Kopassus, lebih berat mana latihannya? Kopassus. Berat mereka, kadang diberondong dengan peluru kosong. Saya pernah ketemu dengan teman saya, dia ambil tentara, tanya pelatihannya gimana sih? Kadang kita tiarap, tiarap melewati kawat-kawat duri, sambil diberondong dengan peluru kosong. Bayangin aja, kita kena gas air mata aja udah klepek-klepek. Nah mereka itu diberondong dengan peluru kosong. Tapi itu yang membuat mereka menjadi kuat. Itu yang membuat mereka menjadi hebat, menjadi pemimpin yang tangguh. Menjadi pribadi-pribadi yang disiplin. Buat mereka hal-hal biasa itu, hal-hal yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu ringan. Sama lah kalau kita ketemu atlet petinju yang luar biasa, katakanlah kayak Mike Tyson atau siapa lagi. Petinju-petinju yang luar biasa. Ketika mereka menghadapi petinju-petinju yang lemah, yang kecil yang dibawa mereka, gampang buat mereka. Padahal ketika kita menghadapi petinju yang sama, kita kewalahan. Kenapa buat mereka mudah mengalahkan musuh-musuh mereka? Karena mereka telah ditempah sedemikian rupa. Jadi kalau dalam hidup kita ada begitu banyak cobaan, ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak tekanan, maka percayalah kita sedang berada di tracknya Tuhan, di jalurnya Tuhan. Maka bersyukurlah. Kemarin di ibadah Natal saya sempat bilang, soal yang diberikan kepada anak SD itu pasti berbeda dengan soal yang diberikan kepada orang kuliahan S1. Tapi kalau kita ingat-ingat kembali, coba Bapak Ibu refleksikan kembali ketika waktu SD kelas 6, mau lulus pindah ke SMP, berat gak soal-soalnya? Berat. Tapi ketika kita sudah di SMP, mau naik ke SMA, kita balik lagi lihat soal-soal waktu SD, berat gak soal-soalnya? Enggak, gampang banget. Kenapa dulu saya kewalahan ya? Karena memang setiap soal, setiap porsi itu diberikan kepada kita proporsional, sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi ketika kita menghadapi persoalan pada zaman sekarang, pergumulan zaman sekarang, kadang kita menangis, kadang kita bilang, Tuhan air mataku sudah mau habis. Tuhan bilang, tenang, ini baru soal SD. Masih ada soal SMP. Tapi kalau kita mampu lulus dengan semuanya itu, lalu Tuhan bilang, coba kau lihat kembali kehidupanmu masa lalu. Berat. Sama seperti orang Israel, perjalanan mereka ke Mesir, kalau kita baca di dalam Alkitab, di dalam kitab-kitab berikutnya, berkali-kali mereka ceritakan. Kenapa? Karena buat mereka itu pendidikan yang mahal, yang berasal dari Tuhan. Pelajaran yang mahal, yang berharga. Coba kita lihat pengalaman-pengalaman pahit kita di masa lalu. Oh saya dulu harus ngangkat-ngangkat barang yang berat, harus jualan keliling dari rumah ke rumah, harus begini, harus banting tulang, membesarkan anak-anak dengan air mata, dengan keringat. Tapi ketika anak-anak kita berhasil, maka cerita-cerita kepahitan di masa lalu itu menjadi air mata kebahagiaan. Para ibu khususnya, coba renungkan ketika melahirkan anak-anak dulu. Lalu tiba-tiba anaknya sudah besar, bandelnya minta ampun. Rasa-rasanya kita bilang, oh capek mama dulu melahirkan kamu. Sembilan bulan mengandung, sembilan bulan lebih. Eh jadinya kayak gini, kalau tahu gitu enggak usah dibikin kau. Kan enggak, tapi ketika kita melihat anak kita mengalami perubahan, menjadi orang yang baik, kita bahagia. Rasanya ketersiksaan kita ketika melahirkan dia, lenyap seketika. Karena kita senang. Terima kasih Tuhan, kau sudah menganugerahkan kepada kami, anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang patu taat kepada orang tuanya. Tangisan yang keluar, tapi bukan lagi tangisan kesedihan, tapi tangisan kebahagiaan. Nah itulah hidup kita, kalau kita hidup menurut firman Tuhan. Kalau kita tidak hidup menurut firman Tuhan, sama kayak perempuan dan laki-laki yang di Taman Eden ini, mereka bersembunyi. Kalau kita sudah mulai sembunyi dari firman Tuhan, itu berarti ada yang salah dengan kita. Yang harus kita lakukan adalah, ketika kita mendengar bunyi langka Allah, sebetulnya di situ dalam bahasa Ibraninya disebut, kol Adonai Elohim. Kol itu artinya suara Tuhan. Ketika mereka mendengar suara Tuhan, mereka bersembunyi. Nah sekarang ketika kita mendengar suara Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Saya siap dibentuk Tuhan, saya siap diperbaiki, saya siap ditegur. Kan ada lagunya seperti bejana, bagaikan bejana, siap dibentuk. Kalau kita siap dibentuk, ya kita harus mau ngikut maunya Tuhan. meskipun harus berdarah-darah, meskipun harus berkeringat, meskipun air mata harus terkuras. Tapi itulah proses Tuhan membentuk kita. Dan kita akan lihat nanti, ketika kita melewati semuanya itu, kita pasti akan bahagia. Dan kita akan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberi kepadaku pengalaman yang berharga ini. Sehingga aku punya kesaksian hidup. Bu Gembala sempat bilang, nanti kalau di ibadah-ibadah itu sebelum khutbah ada kesaksian. Jadi nanti Bapak Ibu punya kesaksian, ceritakan. Tapi ketika kita mau bersaksi, jangan pernah lupa, Tuhan ada dalam segala kehidupan kita. Jangan kita bersaksi hanya diri kita, fokus pada diri kita. Oh saya dulu miskinnya minta ampun, cari duit, tapi setelah saya berusaha, saya berhasil. Sekarang saya punya usaha disini, disini, disini. Itu saya terus yang kita bicarakan. Ketika kita bersaksi, carilah Tuhan dulu. Dulu saya bukan siapa-siapa, tapi Tuhan telah mengangkat hidup saya. Coba lihat, doa Daud sebelum dia meninggal. Dia berkata, dari seorang hamba, yang diangkat tinggi oleh Tuhan. Itu luar biasa. Dia bukan bicara dari seorang hamba, yang mengalami perubahan, karena proses yang panjang, yang telah melalui pembentukan, dan tidak. Dia tidak penting proses itu, yang penting bagi dia, siapa yang ada di balik semua proses itu, yaitu Tuhan. Nah, bagaimana supaya keluarga kita dapat berakar kuat di dalam Tuhan? Mari kita lihat. Yang pertama, pastikan kita ditanam di tanah yang subur, karena akar itu akan kuat, akan mengembang, kalau dia ada di tanah yang subur. Kalau kita tanam bunga itu di atas batu ini, dia susah nyari akarnya. Berakar kemana? Dia perlu ditanam di tanah yang subur. Nah, tanah yang subur itu apa? Kolose 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7a. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia, hendaklah kamu berakar di dalam dia, dan dibangun di atas dia. Berakar di tanah yang bagus, yang subur adalah berakar di dalam Kristus. Maka hidupmu harus menjadi hidup seperti Kristus. Jangan-jangan kita baca Alkitab, bukan Kristus yang kita teladani, tapi malah kita hidupnya seperti orang saduki, seperti orang farisi, seperti ahli-ahli taurat dalam hidup kita. Apa yang kita baca di Alkitab kalau begitu? Harusnya kita hidup seperti Kristus. Cara hidup Kristus seperti apa? Yesus itu senang melihat orang-orang yang berkesusahan, pasti dibantu. Ada satu yang populer di TikTok dan juga di Reelsnya Instagram itu, ada seorang bertanya kepada seorang pendeta, kami sudah berdoa dan sebagainya, tapi kok kayaknya Tuhan tidak menjawab. Lalu kemudian pendeta itu menjawab dengan bahasa yang luar biasa. Saya berdoa kepada Tuhan supaya saya diberi kekuatan, tapi Tuhan beri apa? Pergumulan, supaya saya menjadi kuat. Saya berdoa kepada Tuhan supaya saya diberi hikmat, Tuhan kasih apa? Persoalan, supaya saya menjadi semakin berhikmat. Saya berdoa kepada Tuhan supaya saya dikasihi dan bisa mengasihi, Tuhan kasih apa? Orang-orang yang membutuhkan di sekitar saya. Supaya saya bisa mengasihi. Dan Tuhan menjawab semua doa saya, perspektif kita, cara kita melihat Tuhan bekerja itu beda. Ada orang berkata saya butuh kekuatan Tuhan, tapi kita berharap langsung kekuatan itu. Tidak. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya butuh kekuatan. Tuhan akan kasih dalam hidup kita pergumulan, sehingga kita akan lihat kekuatan kita. Saya butuh hikmat darimu ya Tuhan. Tuhan akan kasih persoalan. Bagaimana hikmat kita akan muncul kalau kita tidak punya persoalan dalam hidup kita. Saya butuh tantangan. Ya Tuhan kasih tantangan. Supaya kita menjadi dewasa. Tuhan menjawab kepada kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Saya ingin berubah Tuhan. Tuhan akan nyatakan kesalahan kita. Ini kesalahanmu. Dan ini yang harus dirubah. Ini yang harus diperbaiki. Jadi hendaklah berakar di dalam Kristus. Kita harus menangkap sari-sari ajarannya Kristus. Bagaimana cara hidup Kristus, cara berpikirnya Kristus. Kalau menurut Paulus, kami memiliki pikiran Kristus. Dan pikiran Kristus itu adalah pikiran yang selalu merangkul. Ketika melihat orang berdosa. Coba lihat ketika Yesus masuk ke rumah Simon. Lalu kemudian ada seorang perempuan. Datang kepada dia. Lalu menyeka kakinya dengan minyak yang mahal. Minyak narwastu. Perspektif Yesus dengan perspektif orang-orang Yahudi. Ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli kitab suci. Beda. Ahli-ahli agama Yahudi bilang apa? Uh andai dia tahu perempuan ini siapa. Ya kan? Coba kita bayangkan dalam hidup kita. Andaikan kita lagi ikut ibadah di tempat ini. Tiba-tiba ada orang yang kita kenal. Nakalnya, bandelnya, minta ampun. Mungkin dia maling, mungkin dia koruptor. Mungkin dia pekerja seks komersial. Mungkin dia pembunuh atau apapun. Masuk tiba-tiba ke dalam tempat ibadah kita. Ketika kita melihat dia. Apa yang ada di hati kita. Ketika kita berkata dalam hati kita. Kita puji Tuhan. Ada orang berdosa yang mau berubah ini. Saya harus tahu pengalaman dia. Saya harus dengar cerita dia. Maka itu berarti kita sedang dipimpin oleh roh kudus. Tapi ketika kita melihat dia. Lalu bilang, kenapa sih orang ini datang ke tempat ini? Kenapa sih dia kayak gitu datang kesini, beribadah disini? Nah itu kita sedang dipimpin oleh roh-roh ahli ahli Taurat. Roh-roh orang farisi. Roh-roh orang farisi itu, ahli-ahli Taurat itu maunya semua segala sesuatu itu sesuai dengan petunjuk-petunjuk Taurat. Mereka gak peduli soal prosesnya. Yang mereka penting itu orang itu harus sempurna, harus kelihatan perfect, kelihatan perfect. Harus orang yang rajin ibadah, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, penampilannya bagus, sopan, tertutup dari atas sampai ke bawah. Itu yang penting buat mereka. Tapi ketika mereka melihat orang-orang yang nakal, mereka akan giring itu kepada Yesus. Dan menurut hukum Musa, orang seperti ini harus dilempari batu sampai mati. Ketika kita sudah mulai fokus pada hukuman, maka kita sedang tidak dipimpin oleh roh kudus. Karena Yesus tidak fokus pada hukuman, Yesus fokus pada pertobatan. Jadi ketika kita bertemu orang-orang yang sakit di dalam gereja kita, bukan sakit secara fisik, tapi sakit secara mental, sakit secara rohani, bersyukur kita punya peluang untuk menobatkan orang, memperbaiki orang. Jangan malah kita ikut-ikutan ngutuk. Saya gak mau sama-sama dengan dia. Saya gak mau duduk di samping dia. Orang dia kelakuannya jelek. Dia narkoba, dia proko aktif, dia orang yang jahat, dia gak mau berdoa, dia gak mau ditegur. Kalau sikap kita sudah seperti itu, yaitu tadi kita sedang dipimpin oleh roh farisi. Kalau kita dipimpin oleh roh Yesus, ketika dia ada di samping kita, justru kita akan merangkul dia. Kan pemuda kita kan habakuk, kelompok yang merangkul. Kalau kelompok yang merangkul itu berarti dia mencari orang-orang yang bermasalah. Kalau kau sudah merasa hidupmu baik, kau gak akan butuh Tuhan lagi. Tapi ketika engkau merasa hidupmu hancur, kau pasti butuh Tuhan. Dan semua orang yang datang kepada Tuhan adalah orang-orang yang membutuhkan pertobatan. Yesus bilang, bukan orang sehat yang butuh tabib, tapi orang sakit. Nah kita di gereja ini, kita datang ke sini karena kita sadar, kita sakit, kita butuh Tuhan. Jadi gereja itu, kalau istilahnya Pak Yusuf Roni, gereja itu adalah laboratorium. Kalau saya sering menggunakan istilah, gereja ini bukan showroom. Gereja ini adalah bengkel. Mana ada bapak ibu datang ke bengkel lihat mobilnya neces-neces semua. Gak ada semuanya mobil yang penyok, yang rusak, yang kacanya hancur, yang setirnya udah gak bisa diputar, yang mungkin rodanya udah hilang satu. Itu yang ada di bengkel. Dan orang yang di bengkel itu akan menyambut dengan suka cita mobil yang ringsek masuk ke dalam bengkelnya. Beda dengan showroom. Kalau showroom yang ditampilkan itu yang neces-neces, yang bagus-bagus baru keluar dari pabrik, ada lecet sedikit langsung diperbaiki. Tapi di bengkel, kita akan melihat mobil-mobil rusak, kendaraan-kendaraan rusak. Nah gereja adalah bengkel. Berarti kita akan melihat orang-orang yang membutuhkan perbaikan, yang butuh layanan, servis. Makanya kita pelayanan, pelayanan itu kan servis, ministri. Jadi ketika ada orang yang hancur, berantakan hidupnya datang ke gereja kita, maka kita harusnya bersyukur. Karena kita ini mekanik-mekaniknya Tuhan. Ada yang harus saya servis ini, ada yang harus saya perbaiki ini. Jangan berharap bahwa yang datang ke gereja itu adalah mobil-mobil baru. Yang mau kita jual. Tidak, mobil-mobil rusak yang harus kita perbaiki. Sadarkan kita mencari Tuhan juga karena kita rusak. Maka ketika ada orang-orang yang rusak hadir dalam perkumpulan kita, sadarilah bahwa dia sangat membutuhkan keterlibatan kita. Bersyukur. Jangan malah dijauhin, jangan malah diusir, jangan malah dilecehkan, diremehkan. Enggak, semua orang berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan bilang, Daud bilang, tetapi engkau melihat aku seperti biji matamu. Semua yang hadir di tempat ini adalah biji matanya Tuhan. Maka ketika kita merendahkan mereka, kita sedang merendahkan biji matanya Tuhan. Berharga di mata Tuhan, kita anggap remeh. Maka semua orang yang ada di gereja, sekecil apapun peran dia, sejahat apapun kehidupannya, itu adalah biji mata Tuhan yang harus kita urus. Jadi jangan diremehkan, jangan diusir. Yang kedua, supaya kita berakar kuat, kita harus tetap di dalam Kristus. Kita lihat Yohanes 15 ayat yang keempat. Pohon itu ketika ditanam, akarnya sudah berakar di tanah. Lalu kemudian kita cabut, pisahkan dia dari tanah. Lama-lama mati. Dia harus tetap ada di dalam tanah itu. Biarkan akarnya itu menjalar lebih jauh, maka dia akan semakin kuat. Nah kalau kita mau bertumbuh, kita mau berakar kuat di dalam Kristus, ya kita harus tetap tinggal di dalam Kristus. Makanya Yesus bilang di dalam lukas itu, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Bukan sekedar melakukan, bukan sekedar mendengarkan, tapi memelihara, memelihara itu bahasa Ibraninya apa? Syamar, syamar itu artinya apa? Menganggap itu sebagai lifestyle-nya kita, gaya hidupnya kita. Firman Tuhan itu yang harus menuntun kita. Itulah orang-orang yang berbahagia. Itulah orang-orang yang diberkati. Jadi bukan cuma sekedar dengar firman Tuhan, hari Minggu, hari Senin udah gak ingat lagi apa yang didengar. Percuma, kita harus ingat terus, hari Minggu saya ditegur soal ini. Saya harus ingat, ingat, ingat terus itu. Melihara dalam hidup kita. Yang berikutnya, biarkan Alkitab yang berbicara. Poin yang ketiga, biarkan Alkitab yang berbicara. Apa maksudnya? Nah ini Nats yang kita baca tadi, 2 Petrus 1 ayat yang ke-20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Biarkan Alkitab yang berbicara. Jangan kita yang banyak ngomong, kita yang ngatur Alkitab. Kalau kita yang ngatur Alkitab, kita cari-cari aja ayat-ayat yang kita mau. Ayat-ayat yang menyenangkan buat kita. Kalau hidup kita sudah seperti itu, itulah yang dikuasai oleh roh-roh Farisi tadi. Roh-roh ahli-ahli Taurat tadi. Maunya cari firman Tuhan yang menyenangkan buat dia, tapi mau menegur orang lain. Dia lebih senang melihat kesalahan orang lain, tapi dalam dirinya sendiri dia tidak lihat. Karena dia milih-milih ayat. Apa Yesus bilang? Balok. Balok di mata saudaramu. Kelihatan tapi... Enggak kebalik. Selumbar di mata saudaramu, kau lihat. Tapi balok di mata sendiri, enggak kau lihat. Ibaratnya gini, motor yang di saudaramu kau lihat baik-baik. Mobil yang di depan mata, kau enggak lihat. Kesalahan kita yang besar, tidak lagi kita lihat. Kita fokus pada kesalahan-kesalahan kecil orang-orang, karena kita milih-milih ayat. Nyari ayat yang nyerang orang. Nyari ayat yang tegurannya buat orang lain. Yang buat kita, kita skip, skip, skip. Akhirnya kita enggak sadar bahwa kita ini orang berdosa juga. Kalau kita sadar kita berdosa, kita tidak akan mau menghukum orang lain karena dosa mereka. Tapi kita mau memperbaiki mereka. Makanya ketika orang-orang menggiring perempuan yang kedapatan berbuat zina kepada Yesus, apa Yesus bilang? Siapa di antara lo-lo pade, kalau Yesus pakai bahasa Betawi ya, yang kagak pernah bikin dosa, ayo lempar dia duluan. Dan satu persatu mereka pergi, meninggalkan perempuan itu dan Yesus. Sampai akhirnya tinggal Yesus sendiri. Dan Yesus adalah satu-satunya yang punya hak untuk melempar batu kepada perempuan yang berzina ini. Bayangkan berzina menurut hukum Musa itu harus dilempar batu, dirajam sampai mati. Yesus yang punya kesempatan. Tapi apa yang Yesus lakukan? Aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itulah gereja. Ketika ada orang datang ke tempat kita dan dia berdosa, dia bahkan berdarah-darah. Bahkan pembunuh sekalipun. Ketika dia datang kepada kita, yang harus kita ingatkan jangan berbuat dosa lagi. Itu fungsi gereja. Tapi kita tidak punya hak untuk menghukum dia. Karena yang menghukum dia adalah Tuhan. Tuhan saja tidak menghukum dia. Lah kok kita jadi penghukum? Tugas kita adalah membuat dia sadar, membuat dia berubah. Bagaimana caranya melalui pendisiplinan? Melalui metode-metode yang kita gunakan dalam gereja. Merangkul dia, menegur dia, memberi dia siraman firman Tuhan. Mengarahkan dia untuk pelayanan. Sehingga dia meninggalkan kehidupan dia yang lama. Disitulah keberhasilan kita. Kalau tugas kita sudah bawa ke penjara, kunci dia di sana, tunggu sampai dia bertobat. Apa peran kita? Ya sudah peran itu serahkan saja ke lembaga pemasyarakatan. Tidak perlu ke gereja. Lihatlah peran gereja pada zaman-zaman Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Ada penjahat yang lagi dikejar-kejar oleh, di Jerman ya, ada tentara musuh, lagi dikejar-kejar sama tentara Jerman, lalu dia bersembunyi di sebuah gereja Jerman. Ada pendeta di situ, pendeta itu harusnya sebagai warga negara Jerman yang baik, harusnya dia menyerahkan tentara ini kepada tentara Jerman. Tapi apa yang dia lakukan? Dia sembunyikan orang itu. Tinggallah di sini, dikasih makanan dan semua dirawat baik-baik. Sampai tentara Jerman itu datang kepada pendeta ini dan bertanya, apakah tadi di sini ada orang berseragam begini, lari ke tempat ini? Pendeta itu bilang, saya tidak melihat apa-apa. Setelah orang-orang Jerman itu pergi, si tentara ini datang kepada pendeta ini dan bertanya, engkau orang Jerman, kenapa engkau melindungi aku? Lalu apa dia bilang? Karena saya melihat kamu bisa berubah. Kamu bisa meninggalkan hal-halmu yang jahat dulu. Kamu diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengalami perubahan. Akhirnya orang itu mengalami perubahan. Dari orang-orang yang dikejar-kejar tentara, menjadi orang-orang yang mengejar-ngejar orang-orang yang berdosa. Menjadi seorang pendeta, menjadi seorang penginjil yang luar biasa. Kita tidak pernah tahu siapa orang di sekitar kita. Toko-toko yang diceritakan dalam Alkitab, tidak ada satu pun tokoh yang sempurna selain Kristus. Semuanya penuh dengan masalah, penuh dengan dosa. Bahkan ada yang penuh dengan darah. Tapi mereka dipilih Tuhan. Bukan karena kejahatan mereka, tapi karena mereka mau berubah. Mari kita beri kesempatan kepada orang-orang di sekitar kita. Sejahat apapun dia, beri kesempatan dia untuk berubah. Karena kita akan melihat dia adalah mutiara yang berharga, yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita. Sehingga kita tidak sibuk nyari kesalahan orang. Kita tidak sibuk menilai kelemahan-kelemahan orang. Kita tidak capek mikirin kejahatan-kejahatan orang. Tapi kita bahagia memikirkan perubahan yang terjadi. Kita merindukan harapan yang ada dalam hidupnya. Yang terakhir. Biasanya kalau terakhir ini langsung melek, yang sudah ngantuk. Terakhir. Padahal masih panjang. Terakhir, berakar makin dalam. Jadi berakar itu jangan cuma di permukaan doang. Kalau cuma di permukaan doang, kita sentuh dikit robo pohon itu. Berakar itu harus makin dalam. Nah kita baca kisah para rasul 17 ayat yang ke-11. Orang-orang Yahudi di kota itu, yaitu di kota Berea, lebih terbuka hatinya daripada orang-orang Yahudi di Thessalonica. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Penulis kitab kisah para rasul ini memuji orang-orang Berea dibandingkan orang-orang Thessalonica. Orang Thessalonica, Paulus baru ngomong, mereka langsung bilang kafir. Pergi dari sini, langsung ditolak. Tapi di Berea mereka terima dengan rela hati, tapi mereka lihat juga benar gak ini dalam Alkitab berkata begitu. Mereka menyelidiki dalam kitab suci. Dan akhirnya karena itulah mereka bertobat, menerima Kristus. Dan itulah sebabnya jemaat Berea di dalam Alkitab dikatakan sebagai jemaat kitab suci. Karena jemaatnya rajin menyelidiki kitab suci. Dan mereka menyelidiki kitab suci untuk mengoreksi diri mereka sendiri. Bukan rajin baca kitab suci untuk mencari kesalahan orang. Itu disebabnya jemaat Berea ini disebut jemaat yang dewasa secara iman. Mereka punya kemampuan memahami kitab suci yang luar biasa. Bapak Ibu juga harus memiliki kemampuan itu. Baca Alkitab itu jangan permukaannya saja. Dalami kitab suci itu. Karena berharga sekali kitab suci itu kalau kita baca. Banyak nilai-nilai yang luar biasa dalam Alkitab itu. Baca, dalami, pelajari, selidiki kitab suci itu. Kita akan temukan hal-hal yang dapat merubah hidup kita dan merubah kehidupan orang lain. Jadi jangan hanya sekedar baca depan-depannya saja. Itu sama kayak kita baca buku cuma baca kata pengantarnya saja. Kita gak pernah tahu isinya. Baca sampai bapak penutupnya. Kalau perlu sampai daftar pustakanya. Ketika kami mahasiswa kalau baca buku itu kan. Kita gak baca itu cuma kata pengantarnya. Kalau kita cuma baca kata pengantarnya. Kita cuma tahu kira-kira buku ini bicara soal ini. Sama kalau kita baca Alkitab cuma baca depannya doang. Ya itu sama saja dengan kita hanya mengira-ngira. Oh kira-kira maksud Tuhan begini. Baca dulu. Ketika kita baca isinya kita semakin dalam. Oh ternyata maksud dari penulis itu seperti ini. Sama ketika kita baca Alkitab semakin dalam maka kita akan pahami Alkitab itu. Nah mahasiswa yang baik itu dia akan baca sampai daftar pustakanya. Sampai catatan kakinya dibaca oh ini dia ambil dari bukunya si ini. Dia buka lagi buku yang itu. Tambah sempurna ilmunya. Semakin dalam kita menggali semakin kita disempurnakan oleh firman Tuhan. Jadi khutbah-khutbah yang bapak ibu dengar hari minggu. Yang dengar dari Youtube, dengar baca di WA atau dari manapun. Jangan cuma dibaca doang. Ada not firman Tuhannya, judul khutbahnya ini, firman Tuhannya ini. Firmannya tidak kita baca langsung kepada renungannya. Nah ketika kita sudah membaca firman Tuhan, dalami firman Tuhan itu. Gali lebih dalam lagi itu akan menyempurnakan pengetahuan kita akan firman Tuhan. Itu sama seperti pohon yang ditanam akarnya sampai ke dalam-dalamnya. Ada angin kencang sekencang apapun dia akan kokoh berdiri. Tapi kalau kita cuma berakar di permukaan sama seperti bangunan kata Yesus. Dibangun di atas pasir. Ada badai dikit aja, ambruk. Mari kita berakar di batu yang kuat. Dan menggali akar kita semakin dalam. Semakin dalam kita memahami Alkitab. Semakin kita dekat dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Dan kita semakin berakar kuat di dalam Kristus. Amin.